Intro Halo selamat siang pemirsa, senang sekali saya Linsa Manwara kembali hadir menemani Anda di Sultra Update yang teraktual dan terpercaya. Berikut informasi yang kami sajikan untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan praktek pembuatan minyak kelapa secara tradisional yang melibatkan para siswa SMA Sekotakendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan praktek pembuatan minyak kelapa secara tradisional SMA Sekotakendari di SMA Sekotakendari. Pada kegiatan tersebut dihadiri ribuan siswa dari seluruh sekolah tingkat SMA Sekotakendari. Dalam pembuatan minyak goreng tradisional tersebut, pihak sekolah menyediakan kelapa tua sebagai bahan pokok pembuatan serta tambahan lainnya yakni tungku, kayu, serta kuali sebagai wadahnya. Selanjutnya, dalam pembuatan minyak goreng tradisional tersebut, mesti diaduk terus-menerus untuk menciptakan minyak goreng alami. Guru SMA Negeri Sebelas Kendari Mutakin Hidayat mengatakan, dalam pembuatan minyak goreng tersebut, pihaknya memakai 10 buah kelapa tua pilihan. Dirinya mengatakan penggunaan 10 buah kelapa tersebut bisa menghasilkan 2 liter minyak goreng. Demikian, Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa ratusan warga desa Simbune dan desa Lalingato memeriakan pawai obor di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pawai obor tersebut digelar untuk menyambut hadirnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dalam pawai obor itu sejumlah warga mulai dari anak-anak hingga dewasa berjalan kaki sambil bersolawat, bahkan beberapa warga masih mengenakan pakaian muslim dan mukena. Pemuda desa Simbune Supanto Paridamus mengatakan kegiatan ini di inisiasi remaja masjid desa Simbune, berkolaborasi dengan tamalaki Wonua Mekongga dan kedai rakyat. Dirinya menyebutkan setiap tahun warga desa Simbune melakukan tradisi pawai obor tersebut, namun dua tahun terakhir ditiadakan karena dalam masa pandemi COVID-19. Kegiatan pawai obor ini dikawal personel Polsek Raterate dan Babinsa desa Simbune. Tak hanya warga desa Simbune dan desa Lalingato, sebelumnya warga kecamatan Tinondo, Kolaka Timur juga mengadakan pawai obor pada Jumat 1 April 2022 kemarin. Demikian idul melaporkan dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi terakhir pemirsa, sebanyak 41 sepeda motor berkenal pot bogar atau racing diamankan saat lantas Polresta Kendari saat menjelang pagi hari di Jembatan Teluk Kendari. Puluhan motor tersebut merupakan hasil patroli antisipasi balapan liar hari pertama rawadan di Jembatan Teluk Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Razia yang dipimpin oleh Kabak Operasional Polresta Kendari, Kompol Jupen Siman Juntak, dan Kasat Lantas Polresta Kendari AKP Rudika ini dilaksanakan sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Pada hari pertama ini, total ada sekitar 41 barang bukti sepeda motor menggunakan kenal pot racing yang diamankan di Mako Polresta Kendari. Kasat Lantas Polresta Kendari AKP Rudika menambahkan dalam patroli antisipasi balap liar ini sebanyak 60 personel gabungan dari Polresta Kendari dan Samapta Polda Sultra. Ada tiga titik yang menjadi perhatian khusus yakni wilayah Kecamatan Abeli, Jembatan Teluk Kendari, dan Kendari Beach. Sebab ketiga lokasi tersebut dinilai selalu dijadikan tempat balapan liar. Demikian Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Demikian Sultra Update siang hari ini. Saksikan selalu informasi teraktual dan terpercaya melalui layar Anindo TV. Selamat menunaikan ibadah puasa 1.143 hibriya. Saya, Bisa Manuara, dan saya yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.